Jasa Susu Harimau Jilid 1. Di tepi sungai, tampak seorang kakek duduk bersilah di atas batu besar, sedang tangan yang kanan memegang tangkai pancing. Namun agaknya kakek ini lagi sial, karena sepanjang hari tidak diperoleh seekor pun ikan. Nasib, ah permainan nasib, gumamnya. Hai ikan di sungai. Kalau saja alat pancingku ini merupakan pancing sesungguhnya, nasibmu tentu menjadi mangsa manusia karena di antara kamu akan kena oleh pancingku, lalu menggelapar dan mati. Tetapi pancingku ini bukan pancing sebenarnya dan ini hanyalah permainan nasib. Tiba-tiba kakek ini menyentakan tangkai pancingnya. Aya ternyata, ujung tali pancing itu bukan berisi jarum berkait, melainkan hanyalah sebutir kerikil. Pantas saja kakek ini menyebut permainan nasib. Ikan yang menyambar kerikil di ujung pancing itulah yang disebut nasib. Nasib manusia pun sama halnya, menjadi permainan nasib seperti halnya ikan yang hidup di sungai itu. Tetapi kakek yang rambutnya sudah putih ini mendadak kaget dan menjulurkan lehernya ketika mendengar tangis bayi. Diam-diam kakek ini heran, bayi siapakah yang menangis? Tempat dirinya sekarang ini duduk mengail, merupakan hutan belantara dan jauh dari desa. Adakah seorang ibu yang membawa bayi ke tempat sepi seperti ini? Namun ketika makin jelas didengar tangis bayi itu dari tengah sungai, ia mendesis, ah, mungkinkah bayi demit, bantu? Ia mengalihkan pandang matanya ke sungai. Kendati sudah tua tetapi pandang matanya belum lamur. Ia mengerutkan alis ketika melihat sebuah belanga hanyut dan dari situlah asal tangis bayi itu. Ah, bayi dibuang? Lalu siapakah yang sudah membuang anak ini desisnya? Ya, Dewata Agung, ampunilah ya yang sudah malah gelap dan tersesat itu. Sedang di samping itu, perkenanlah hambamu ini menyelamatkan bayi tidak berdosa itu. Berbareng dengan ucapannya yang terakhir, menyambarlah benda halus ke sungai. Ternyata benda itu tali pancing yang dipanjangkan, sedang pada ujungnya sudah dibentuk lingkaran agak lebar. Tali itu menyambar tepat hingga belanga, kuali, yang hanyut itu tertahan dan kemudian dengan gerakan menyentak. Belanga tersebut sudah terbang. Sesaat kemudian belanga berisi bayi tersebut sudah dapat ditangkap dengan tangan kiri. Mendengar suara tangis yang semakin parau itu, kakek ini gugup dan khawatir. Penutupnya cepat dibuka lalu dengan gerakan hati-hati, orok itu dikeluarkan. Orok yang bugil dan pada lehernya terdapat sebuah kalung emas berbentuk burung garuda. Kasihan, apakah salahmu, hingga kau dibuang orang tuamu gumamnya sambil menghela nafas panjang. Orok perempuan yang masih terus menangis itu, didekapnya di dadanya yang kerempeng. Lalu diselimuti dengan jubahnya agar menjadi hangat. Usahanya berhasil, orok itu sekarang berhenti menangis dan kemudian teridur. Kakek ini tersenyum, kemudian isi kuali diambil dan melangkah perlahan meninggalkan sungai dan alat pancingnya. Orok perempuan yang dilahirkan Dewi Anwari ini ternyata bernasib baik. Sekarang tertolong oleh kakek pertapa sakti yang dikenal orang bernama Kia Geng Tunjung Biru. Dengan perasaan iba, orok dalam pondongannya ini dibawa pulang ke pondoknya, terletak tak jauh dari pertemuan sungai Widas dan sungai Lengkong. Pondok itu dilindungi sebatang pohon tanjung yang sudah hamat tua dan rindang. Dengan hati-hati sekali orok perempuan ini diletakkan di pembaringan beralaskan rumput kering. Kemudian untuk bisa memberi kehangatan bagi si orok, beberapa potong pakaian yang ditemukan di belangat tadi dipergunakan menyelimuti. Ia memandang orok merah ini dengan perasaan iba. Orok mungil yang cantik, tetapi mengapa sebabnya oleh orang tuanya dibuang? Mendadak saja ia ingat kepada nasibnya sendiri. Kini sudah pikun, tanpa anak, tanpa istri, tanpa keluarga dan tanpa tetangga. Bukankah orok yang ditemukan ini sudah merupakan kehendak Dewata Agung untuk menjadi teman hidupnya? Tetapi tiba-tiba kakek ini berjengit. Kalau orok ini dibuang, apakah tidak mungkin merupakan hasil hubungan gelap? Karena malu, maka orok yang tidak berdosa itu dibuang. Namun wawasannya yang amat luas menyebabkan kakek ini kemudian menghela nafas. Apakah sebabnya manusia di dunia ini yang terpikir hanyalah kepentingan diri? Berani berbuat, mengapa tidak berani bertanggung jawab? Karena tidak sedikit jumlahnya manusia yang menjadi. Lupa diri dan lupa akan tanggung jawabnya itu menyebabkan dunia ini tidak pernah bisa damai. Menurut pendapat kakek ini, orok yang ditemukan ini lahir di dunia sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Karena itu tidak pada tempatnya apabila disiasiakan apalagi dibuang pula. Tiba-tiba Kia Geng Tunjung Biru ingat kepada benda-benda yang menyertai orok ini. Benda itu diperhatikan satu persatu. Ada dua lembar kain baju dan ada sobekan kain putih berisi tulisan. Kia Geng Tunjung Biru menghela nafas dalam, lalu mengjeleng-gelengkan kepalanya setelah selesai membaca tulisan pada secari kain putih itu. Tahulah ia sekarang orok ini bukan hasil hubungan gelap tetapi merupakan buah hasil perkawinan yang berakhir dengan tragedi. Kakek ini hatinya terasa sedih sekali. Mengapakah sebabnya bisa terjadi peristiwa seperti ini? Jelas semua itu merupakan permainan nasib. Kalau tidak demikian, manakah mungkin Dewa Ta Agung mempertemukan Dewi Anwari dengan Mpunala, yang kemudian saling jatuh cinta? Oleh permainan nasib, Mpunala kemudian ketakutan setelah tahu, Dewi Anwari merupakan putri kuti yang memberontak kepada Majapahit. Sedang Mpunala merupakan pejabat tinggi Majapahit. Sudah tentu Nala menjadi amat khawatir apabila perkawinannya ini kemudian menodai nama baiknya sebagai pejabat tinggi Majapahit yang terpercaya. Suratan takdir tidak terbantah. Nyatanya dengan peristiwa menyedihkan itu, kemudian kia geng Tunjung Biru yang semula hidup seorang diri, sekarang mendapat teman hidup Orok merah. Hem, baiklah, gumamnya. Kalau takdir Dewa Ta Agung aku harus menjadi ayah dan sekaligus ibu Orok ini, aku tidak dapat menolak. Kakek ini duduk di tepi pembaringan. Dan dengan hati-hati kalung di leher si kecil itu diperhatikan. Tiba-tiba Orok perempuan itu menangis. Kia geng Tunjung Biru gugup, lalu mengusap-usap kepala bayi yang masih lunak itu perlahan, sambil mengucapkan kata-kata menghibur. Agaknya kakek ini sudah menjadi pelupa, Orok yang baru lahir itu belum membutuhkan hiburan dan ucapan. Tak heran apabila Orok ini tidak menghentikan tangisnya dan si kakek menjadi bingung. Ia belum pernah menjadi ayah dan belum pernah pula mengasuh bayi. Menurut pendapatnya, kalau bayi ini telah dibungkus kain rapat-rapat, tentunya sudah hangat. Tetapi mengapa masih juga menangis? Saking bingungnya dan tak tahu apa yang harus dilakukan, kain pembungkus Orok itu dibuka. Setelah terbuka, kakek ini mendadak terkekeh geli sendiri. Ternyata kain pembungkus itu telah basah oleh air kencing bercampur berak. Jangan menangis, cucu biarlah. Kakek membersihkan, gumamnya sambil menggerakkan tangan dan hati-hati sekali, mengusap bagian yang basah itu dengan kain. Kain yang kotor sudah disinkirkan dan diganti dengan kain kering. Kemudian kakek ini senang sekali, Orok itu kembali tidur. Tetapi ketika pagi hari tiba Orok itu menangis lagi, ia menjadi kebingungan sendiri seperti kebakaran jenggot. Dengan gugup Orok itu segera dibawa keluar pondok. Timbulah niatnya untuk minta pertolongan penduduk yang menyusui anaknya. Namun celakanya si Orok yang haus dan lapar ini tidak mau mengerti dan menangis terus. Di saat ia mendukung Orok untuk minta pertolongan penduduk ini, tiba-tiba ia mendengar raum harimau. Ia agak heran, karena selama menghuni hutan ini ia belum pernah bertemu harimau. Seekor pun. Tetapi mengapa sekarang tiba-tiba ia mendengar raum harimau? Tak lama kemudian muncullah dua ekor harimau yang besar. Harimau tutul sebesar lelembut itu telah menghadang di depannya. Ah, jangan mengganggu aku, katanya halus. Pergilah. Aku sedang kebingungan dengan Orok ini. Tetapi manakah mungkin harimau itu mengerti maksud ucapan manusia? Ucapan kakek ini malah disambut dengan aum dasyat dan dua ekor harimau itu malah siap menerkam. Hem, apakah kau tak mendengar ucapanku? Pergilah dan jangan ganggu diriku. Tetapi ucapannya kali ini malah disambut dengan terkaman hampir berbareng. Wut-wut, terkaman harimau itu leput ketika kakek ini melesat ke samping dengan gerakan gesit. Dua ekor harimau ini menjadi marah. Hampir berbareng sudah mengaum dan menerjang kembali. Dengan tenang kia geng tunjung biru menghindar lagi. Di saat menghindar ini, ia menjadi tau baluwa dua ekor harimau ini seekor jantan dan seekor betina. Yang betina susunya besar, menjadi tanda masih menyusui anaknya. Tiba-tiba saja wajahnya berseri. Desisnya. Terima kasih ya Dewata. Agu. Kau menolong kesulitanku. Hem, harimau ini bisa menolong dengan air susunya. Orok merah itu lalu dipondong di tangan kiri. Ketika dua ekor harimau itu menyerang lagi, ia bukan hanya menghindar, tetapi menggeser diri ke samping membungkukan tubuh. Secara tidak terduga, tangan kanan bergerak seperti kilat cepatnya menepuk leher harimau betina. Ketika yang jantan menyerang, ia pun menepuk leher harimau itu hingga mengaum kesakitan dan terguling. Tetapi hanya sejenak. Dua ekor harimau itu sudah kembali menerjang. Kia geng tunjung biru tidak gentar, lagi-lagi tangan kanan mengukul. Akibatnya dua ekor harimau itu sekarang ngeroboh di tanah tetapi tidak mati. Bibir kakek ini tersenyum. Ia menghampiri si betina, lalu katanya halus, macan, berikan air susumu untuk bocah ini. Dua ekor harimau yang sudah tidak dapat bergerak itu hanya menggeram lirih, sedangkan si kakek lalu mendekatkan mulut orok itu keputing harimau. Hati kakek ini terharu melihat si orok menyusu lahap sekali. Cukup lama orok ini menyusu. Dan sesudah kenyang, si orok tertidur pulas. Orok merah itu kemudian dipondong kembali, didekapnya di dada penuh kasih sayang. Untuk beberapa saat lamanya kakek ini berdiri di samping harimau itu. Kemudian terpikir tiap kali orok ini lapar, bayi ini akan menangis dan minta air susu. Maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan bayi ini hanya minta bantuan seseorang agar memberikan susunya. Namun tiba-tiba timbul pula rasa keraguannya. Dengan minta bantuan orang, bagaimanapun membuat orang itu repot. Kemudian terlintas dalam benaknya, untuk kepentingan si bayi ini sebaiknya harimau betina ini ditangkap saja, dijadikan sebagai pengganti ibu. Ia pernah mendengar cerita gurunya, air susu harimau pengaruhnya besar sekali bagi orok, bisa mempunyai daya tahan yang lebih dibanding manusia. Tetapi sebaliknya segera timbul keraguannya pula. Timbul pertanyaan dalam hati, bagaimanakah dengan anak harimau ini yang juga masih butuh susu? Mereka akan mati apabila induknya tidak pulang ke sarang. Ia menjadi tidak tega, maka kemudian dua ekor harimau tersebut dibebaskan kembali agar dapat menuju kembali ke sarang. Orok merah itu lalu dibungkus kain dan diemen. Bayi yang belum punya nama ini tetap tidur pulas dan membuat kakek ini amat senang. Diambilah kemudian sepotong ranting kayu kering. Lalu dengan sentuhan perlahan pada punggung, dua ekor harimau ini dapat bergerak kembali. Dua ekor harimau ini melompas sambil menggeram. Tetapi di luar dugaannya, setelah harimau itu saling menyentuhkan hidungnya tidak mau pergi malah mendekam. Lalu sambil menggeram lirih, dua ekor harimau ini menggerakkan kaki depan dan mencakar tanah. Melihat sikap harimau ini, Kia Geng tunjung biru ketawa lirih. Katanya halus, bagus. Kamu tunduk. Terima kasih. Sekarang pulanglah ke sarangmu, bawa semua anakmu lalu pulang bersama dengan aku. Ketahuilah aku membutuhkan air susumu guna membantu bayi ini. Nah, cepat pergilah dan aku menunggu di sini. Entah tau atau tidak maksud ucapan kakek ini, dua ekor harimau itu menggeram lirih. Sesaat kemudian mereka pergi masuk semak belukar dan tidak tampak lagi. Kia Geng tunjung biru menghela nafas dalam tetapi lega. Orok merah itu kemudian diambil dan ditimang-timang dengan bibirnya tersenyum dan wajah berseri. Orok merah ini mungil dan cantik, keturunan ksatria pula. Ia tidak mau melepaskan lagi dan bertekad akau mengasuh sampai dewasa. Hem, kau belum punya nama, cucuku, bisiknya. Tetapi ahaha sulit. Juga aku memilih nama yang tepat untukmu. Untung kemudian kakek ini teringat kepada pohon yang menaungi pondoknya, pohon tanjung. Bibirnya tersenyum lalu katanya, Bagus. Namamu Dewi Sri Tanjung. Hihihihi, Dewi Sri Tanjung, nama yang bagus cocok. Dengan yang punya. Sebenarnya ia ingin sekali mencium pipi montok bayi ini. Namun timbul kekhawatirannya kalau tersentuh oleh kumisnya, Orok itu akan terjaga dari tidurnya. Oleh sebab itu kakek ini menjadi puas kendati hanya memandang saja. Tidak lama kakek ini menunggu. Beberapa saat kemudian terdengar suara gemerisik di tengah semak dan muncullah sepasang harimau yang tadi disertai dua ekor anaknya yang baru sebesar kambing, tetapi gerakannya sudah gesit. Ia memandang empat ekor harimau itu dengan bibir tersenyum dan kepalanya mengangguk puas. Ia bersyukur kepada Dewa Ta Agung. Kesulitannya mencari air susu untuk Dewi Sri Tanjung dapat diatasi. Bagus. Sekarang ikutlah aku pulang, katanya halus. Kia geng Tunjung Biru melangkah perlahan dan harimau itu seperti tahu perintahnya mengikuti langkahnya dengan patuh. Malah dua ekor anak harimau tutul itu lebih jinak lagi, berjalan mengapit kakek itu sambil kadangkala menyentuhkan tubuhnya ke kaki. Setiba di pondok dibiarkannya empat ekor harimau itu ikut menghuni pondoknya. Empat ekor harimau ini memilih tidur di bawah pembaringan. Kia geng Tunjung Biru memberi kebebasan kepada mereka. Namun demikian kakek ini selalu waspada agar Sri Tanjung tidak terganggu. Pada mulanya setiap Sri Tanjung membutuhkan air susu, kakek ini bersikap hati-hati. Namun setelah induk harimau itu benar-benar jinak, penurut dan setia, kakek ini menjadi gembira dan tidak khawatir lagi. Kesetiaan induk harimau kepada Sri Tanjung ini terbukti, setiap bayi itu menangis, tanpa diperintahkan induk harimau sudah melompat ke atas ambin, lalu memberikan susunya. Tingkah laku induk harimau ini menyebabkan kakek ini terharu. Betapa tidak, seekor harimau memberikan kasih. Sayangnya kepada bayi manusia. Anehkan peristiwa ini? Tidak. Semua sudah sejalan dengan kehendak Dewata Agung. Kendati binatang induk itu juga mempunyai naluri untuk memberikan kasih sayang kepada anak. Sebagai balas jasa kepada harimau kesayangan itu dan agar tidak gampang diganggu orang, kemudian kakek ini melatih semacam gerakan ilmu tata kelahi. Ternyata dua ekor anak harimau itu lebih gampang dilatih dibanding dengan yang sudah dewasa. Tanpa terasa setahun sudah berlalu. Sejak berumur 10 bulan, berkat air susu harimau Dewi Sri Tanjung sudah pandai berjalan. Anak ini tumbuh sehat dan baru berumur setahun sudah bisa berlari-lari. Sedang empat ekor harimau tutul yang jinak itu amat kasih dan sayang kepada Sri Tanjung. Berkat latihan yang diberikan Kia Geng Tunjung Biru, gerakan empat ekor harimau tersebut menjadi gesit dan tak gampang diganggu manusia. Dan berkat hubungannya dengan kakek itu pula, kalau dahulu harimau ini sering makan daging manusia, sekarang tidak mau lagi. Harimau ini hanya menangkap dan makan daging binatang yang ditemukan di dalam hutan. Tambah besar, kecantikan Dewi Sri Tanjung semakin tampak. Pertumbuhannya cepat, kuat dan hampir tidak pernah sakit. Kia Geng Tunjung Biru menduga, kesehatan anak ini tentu pengaruh air susu harimau. Karena itu besar harapannya agar di kemudian hari Dewi Sri Tanjung menjelma sebagai seorang wanita perkasa dan menjadi penerus sejarahnya serta dapat membawa harumnya nama Sri Tanjung sendiri. Ketika Dewi Sri Tanjung berumur lima tahun, bocah ini tumbuh menjadi anak luar biasa. Kecuali menjadi bocah yang tabah dan berani juga sehari-harinya bercanda dan menunggang harimau, yang sekarang anak harimau itu sebesar induknya. Sejak berumur empat tahun bocah ini sudah mendapat latihan dasar ilmu beladiri. Maka sekalipun baru berumur lima tahun, ia sudah menjadi bocah luar biasa. Ia tidak kesulitan melompat maupun meloncat turun dari punggung harimau. Larinya cepat sekali dan gerakannya lincah. Tetapi karena dalam pondok ini manusia satu-satunya yang menjadi kawan hanya Kia Geng Tunjung Biru, maka sikap bocah ini amat manja. Ia memanggil kakek dan suka minta gendong. Kalau kakek itu tidak sedia, ia menangis. Perputaran roda dunia ini sekalipun tampaknya lambat namun selalu tetap dan tidak pernah berhenti. Karena itu tidak terasa enam. Belas tahun sudah lewat. Sri Tanjung menjadi darah remaja cantik jelita. Kecantikannya seperti pinang dibelah dua dengan ibunya, Dewi Anwari. Sebaliknya pertumbuhan tubuhnya dipengaruhi oleh darah ayahnya, Nala. Ia menjadi seorang darah remaja yang bertubuh semampai dengan tinggi yang cukupan. Kia Geng Tunjung Biru semakin menjadi kasih berbareng bangga. Ternyata harapannya sekarang terkabul. Cucu punggung ini bukan saja cantik jelita, tetapi juga berilmu tinggi. Memang sudah ada bakat yang dibawa sejak lahir. Berkat gemblengan lahir dan batin sejak kecil, bukan saja Sri Tanjung menjelma sebagai gadis perkasa, tetapi juga mempunyai pandangan luas. Suatu hari Kia Geng Tunjung Biru mengerutkan alis di samping gelisah. Sejak pagi Sri Tanjung pergi dengan dua ekor anak harimau yang diberi nama manis dan tumpak. Nama manis untuk anak harimau yang betina, sedang tumpak untuk yang jantan. Kegelisahan kakek ini bukan main karena matahari sudah bergerak ke barat, namun mereka belum juga tampak pulang. Tidak biasa bagi Sri Tanjung pergi begitu lama seperti sekarang. Sedang kalau menyuruh dua ekor harimau yang lain untuk menyusul dan mengajak. Pulang tidaklah mungkin. Harimau tidak dapat bicara, maka sekalipun jinak tidak bisa berkomunikasi seperti semula. Akhirnya ia sendiri yang harus meninggalkan pondok setelah berpesan kepada dua ekor harimau itu supaya tetap menjaga pondok. Apa yang sudah terjadi dengan Sri Tanjung? Adakah masalah yang menyebabkan gadis ini tertahan pulang? Dugaan ini memang benar. Sri Tanjung menghadapi dan sekaligus mengalami peristiwa baru. Pagi itu seperti biasanya, Sri Tanjung disertai manis dan tumpak pergi menjelajah hutan, di samping bermaksud memberi kesempatan agar harimau ini mendapatkan mangsa segar. Tanpa disadari perjalanan alam ini terlalu jauh. Darah remaja yang mulai mengenal keindahan alam ini menjadi kesengsem oleh indahnya hutan belantara yang belum terjamah manusia di samping terpikat pula oleh kicau burung. Kemudian ketika merasa gerah, ia duduk mengasor dan duduk di alas batu di naungi pohon rindang. Sedang tumpak dan manis pergi mencari mangsa. Di saat Sri Tanjung menyandarkan kepala pada bateng pohon dan menikmati kicau burung, tiba-tiba ia terkesiap mendengar raum harimau. Ia kenal, auman itu merupakan jerit marah. Kemudian ia menduga tentu tumpak dan manis yang sedang marah oleh gangguan manusia atau binatang lain. Kendati ia percaya tumpak dan manis pasti dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, namun Sri Tanjung tidak tega berpekek tangan. Dari mulutnya segera terdengar pekek nyaring hampir serwaka dengan aum harimau yang tadi ia dengar. Belum juga lenyap suara lengkingannya, tubuh sudah berkelebat lenyap ditelan oleh rumpun belukar. Gerakannya benar-benar gesit. Ketika auman dari tumpak dan manis makin tambah nyaring, gerakan gadis ini menjadi semakin cepat. Maka semakin kuat dugaannya, tumpak dan manis berhadapan dengan bahwa dan membutuhkan pertolongan. Tidak sulit bagi Sri Tanjung menemukan tumpak dan manis. Auman nyaring dan panjang itu menjadi petunjuk kemana dirinya harus menuju. Tiba-tiba saja sepasang metu gadis ini menyala seperti menyinarkan api. Dugaannya benar baik tumpak maupun manis sedang berkelahi mengeroyok laki-laki muda bertubuh gagah dan tampan. Pakainya indah gemerlapan, menjadi tanda bukan pemuda sembarangan. Setidak-tidaknya sesuai dengan cerita kakeknya, pemuda ini tentu anak seorang kaya atau berkedudukan tinggi. Pemuda itu menghadapi tumpak dan manis hanya bertangan kosong. Terdengar seruan kagum berkali-kali dari mulut pemuda itu ketika pukulan balasannya mengenai tempat kosong. Hebat! Kamu harimau hebat dan aku kagum desis pemuda itu. Gerakan harimau yang dihadapi sekarang ini, baik dalam menerkam, menyerang maupun menghindar demikian teratur. Ia baru kali ini berhadapan dengan harimau yang ia anggap aneh. Harimau yang menarik perhatian, hingga pemuda itu tidak tega menggunakan senjata maupun melukainya. Ternyata pemuda itu berilmu tinggi. Kendati bertangan kosong, dengan tinju dan tendangan kaki ia berhasil membuat harimau itu terpental dan mengaung keras. Rasa sakit oleh pukulan dan tendangan itu menyebabkan tumpak dan manis marah. Gerakannya menjadi semakin ganas, kuku yang runcing dan taring yang mengerikan setiap saat siap untuk merobek-robek kulit dan daging pemuda tampan itu. Kalau dua ekor harimau itu tamah marah, si pemuda tampan tambah heran berbareng kagum. Pukulan dan tendangannya sanggup merobohkan pohon sebesar paha dan batu sebesar kambing. Akan tetapi mengapa sekarang berhadapan dengan harimau saja pukulan dan tendangannya tidak berdaya? Makin kuat dugaannya tentu bukan harimau biasa, tetapi piaraan seorang sakti yang sudah terlatih. Memperoleh dugaan demikian ia menjadi khawatir kalau pemiliknya menjadi marah. Lalu timbulah niatnya untuk melompat dan kemudian melarikan diri agar tidak bermusuhan dengan pemiliknya. Tetapi sebelum pemuda itu sempat melarikan diri sudah terdengar seruan nyaring, kurang ajar. Engkau berani mengganggu harimauku? Tumpak, manis, mundurlah. Aku yang menghajar manusia busuk itu. Tumpak dan manis yang sudah terlatih itu mengerti maksud majikannya. Hampir berbareng dua ekor harimau itu mengalung lirih sambil ni lompat mundur. Tetapi tampaknya harimau itu masih penasaran, sebelum dapat mengalahkan lawannya sudah diperintah mundur. Dengan gerakan indah Seri Tanjung melompat lalu bertolak pinggang. Sinar matanya marah menyinarkan api tetapi wajahnya yang amat cantik menyebabkan pemuda itu terpesona. Sekalipun sedang marah tetapi menurut pandangan pemuda itu seperti seorang darah yang sedang pamer kecantikan ria. Dan saking terpesona, ia seperti tidak mendengar teguran Seri Tanjung. Seri Tanjung membantingkan kakinya dan tambah marah. Bentaknya, hai, tulikah kau? Dan kau sedang memandang apa? Dengarlah baik-baik, aku bertanya kepada dirimu. Apakah sebabnya kau mengganggu harimau piaraanku? Pemuda itu tersenyum, lalu jawabnya halus, Nona, di dalam hutan banyak terdapat binatang buas yang berkeliaran. Manakah mungkin aku bisa tahu harimau ini ada pemiliknya? Tetapi yang jelas aku tidak bermaksud mengganggu harimau ini. Dengarlah, aku tadi sedang lewat di tempat ini dan tanpa sebab, harimau itu sudah menyerang diriku. Untuk mempertahankan nyawa tentu saja aku melawan. Salahkah orang yang mengela diri dalam usaha menghindari bahaya? Meskipun demikian aku tidak berusaha melukai harimau itu. Tetapi pukulan dan tendanganmu membuat harimauku kesakitan. Seri Tanjung membentak. Engkau menghina harimauku, berarti pula sudah menghina diriku. Memang tidak mengherankan apabila Seri Tanjung bersikap segalak ini. Sejak kecil dan tumbuh menjadi remaja hidup dan terpisah dari masyarakat. Sedang satu-satunya manusia yang ia kenal hanyalah kakek dan sekaligus gurunya, Kia Geng Tunjung Biru, dan yang lain hanyalah harimau. Selama ini terhadap Kia Geng Tunjung Biru, sikapnya selalu manja. Dan sebaliknya selalu dituruti kemauannya oleh kakeknya. Pemuda itu terbelalak mendengar tuduhan gadis ini. Namun ia menyabarkan diri dan bertanya, Aku menghina Nona? Bagaimana mungkin? Bertemu baru kali ini, bagaimanakah aku bisa menghina? Aku berani bersumpah, tidak sengaja mengganggu harimau itu dan aku pun hanya memela diri saja. Hem, Seri Tanjung mendengus. Jika engkau tidak sengaja menghina diriku, engkau harus minta maaf. Baiklah Nona, aku minta maaf. Huh, enak saja kau mengucapkan kata-kata minta maaf. Pemuda itu melengak dan keheranan. Katanya dalam hati, aneh sekali gadis ini. Orang sudah minta maaf sesuai dengan permintaannya, namun masih juga dianggap kurang. Bagaimanakah maksud Nona? Aku baru mau memaafkan kelancanganmu, jika kau mau berlutut dan mengangguk tujuh kali. Keterlaluan gadis ini pikir si pemuda. Ia merasa tidak bersalah. Kalau tadi ia bersedia minta maaf, tidak lain oleh perasaannya yang segan untuk bertengkar. Tetapi kalau sekarang disuruh berlutut, manakah mungkin? Hal itu merupakan penghinaan terhadap dirinya. Karena itu ia menatap gadis ini penuh perhatian. Nona, sahutnya, ku harap Nona jangan menghina orang. Aku sudah bersedia minta maaf sesuai dengan permintaanmu, sekalipun aku tidak bersalah. Tetapi kalau harus berlutut di depanmu, maaf, tak mungkin aku bersedia melakukannya. Aku sudah mengalah, tetapi sekalipun demikian aku tidak mau direndahkan orang. Dewi Sri Tanjung mendeli. Katanya dingin, hem, kau berani membandel di depanku? Bagus, hai hai hik. Agaknya kau memang belum kenal siapa Sri Tanjung. Berbareng dengan ucapannya yang terakhir, dengan gerakan gesit dan ringan, Sri Tanjung menerjang maju. Arah tangan itu yang kiri mencengkeram leher sedang tangan kanan mencengkeram pusar. Tangan gadis ini memang kecil. Tetapi sekalipun kecil, akibatnya akan hebat bagi orang yang terkena cengkeramannya. Pemuda itu mengerutkan alis tidak senang. Mengapa di samping galak, gadis ini juga membawa kemauannya sendiri? Wajahnya cantik jelita, tetapi apakah sebabnya seliar ini? Tentu saja si pemuda tidak mau mengalah. Ia lalu menggeser kaki ke kiri, kemudian dengan gerak tangan yang cepat, ia berusaha menangkap lengan gadis galak. Ini, sekalipun demikian ia masih agak segan, sebab tidak merasa bermusuhan dan kalau salah tangan malah bisa menyesal seumur hidup. Tuduhan untuk Sri Tanjung sebagai gadis galak memang tidak terlalu salah. Tetapi keliaran dan kegalakannya ini bukan sebagai pencerminan watak. Semua ini adalah akibat hidupnya yang terasing dari pergaulan. Ia hampir tidak pernah bertemu dengan orang lain, kecuali kakek dan sekaligus gurunya. Sebagai akibat hidupnya yang terasing itu, walaupun Kia Geng Tunjung Biru mengajarkan pula tentang tatasantun masyarakat, dalam praktek gadis ini belum tahu. Karena itu ketika perintahnya tidak diturut, ia menjadi marah lalu menyerang. Setelah serangannya dapat dihindari dengan mudah, ia penasaran. Ia menjadi lupa kepada petunjuk gurunya, lalu menyerang dan menyerang lagi. Pemuda tampan itu pun seorang muda dan baru berumur 22 tahun. Kendati semenjak kecil telah digembleng kesabaran oleh gurunya, tidak urung menjadi panas oleh pengaruh darah mudanya. Tiga kali Sri Tanjung menyerang ia hanya menghindar dan tidak membalas. Tetapi sesudah tiga kali menghindar dan gadis. Itu masih saja menyerang, pemuda ini menjadi gatal tangan dan membalas. Bagus, hai 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 hik, agaknya kau mempunyai kepandayan pula, maka kau menjadi sombong. Marilah kita uji siapakah di antara kita yang lebih unggul ujar Sri Tanjung tanpa menghentikan serangannya yang cepat dan berbahaya. Dua orang muda ini segera terlibat dalam perkelahian sengit. Bagi Sri Tanjung apa yang terjadi sekarang ini merupakan peristiwa yang pertama kali berkelahi sungguh-sungguh. Biasanya ia selalu berlatih dengan harimau piaraannya. Namun sejak usianya meningkat, semua harimau itu tidak bisa menang lagi sekalipun mengeroyok. Lawan satu-satunya untuk berkelahi dan berlatih hanyalah Kia Geng Tunjung Biru. Tetapi berlatih jauh berlainan dengan berkelahi sungguh-sungguh. Dalam berlatih, gurunya lebih banyak memberi petunjuk. Tetapi sekarang ia berhadapan dengan bahaya apabila sedikit lengah saja. Walaupun gadis ini masih canggung dan belum berpengalaman, tetapi gerakannya amat cepat di samping mantap. Hanya sayang karena kurang pengalaman ia banyak kali tertipu oleh siasat lawan. Keadaan ini amat merugikan Sri Tanjung kalau saja ia bukan gadis luar biasa. Pengaruh bakat dasar sejak lahir dan pengaruh air susu harimau yang menjadi tiang hidupnya sejak bayi, ternyata benar-benar luar biasa seperti yang sudah diduga oleh Kia Geng Tunjung Biru. Di samping mempunyai kekuatan tubuh luar biasa, tabah luar biasa, kegesitan dan kelincahannya sulit dicari bandingannya. Diam-diam si pemuda heran berbareng kagum. Masih muda belia, gerakannya masih canggung, tetapi ilmu tata kelahinya merupakan ilmu tingkat tinggi. Maka semakin kuat dugaannya baik yang memelihara harimau maupun guru gadis ini tentu tokoh sakti mandraguna. Terpikir demikian pemuda ini semakin hati-hati dan tidak berani sembrono. Kemudian malah timbul niatnya untuk mengakhiri perkelahian tanpa sebab ini dengan jalan melarikan diri. Karena itu ia segera melancarkan serangan berantai, berbareng itu ia melompat panjang dan melarikan diri. Jangan lari teriak Seri Panjung. Tubuhnya melesat seperti anak panah lepas dari busur. Tau-tau pemuda tampan itu terbelalak kaget berbareng kagum. Kemudian dengan gugup pemuda ini melompat ke samping untuk menghindari serangan Seri Panjung. Dan saking gugupnya sekalipun sudah berusaha, pundaknya masih juga terpukul. Kalau tidak mengalami sendiri tentu tidak percaya. Selama ini dirinya dikenal orang sebagai pemuda jago lari dan kegesitannya sulit dicari. Sehingga orang memberi julukan si tapak angin, gurunya sendiri juga selalu memuji. Kiranya takkan ada manusia lain yang dapat bergerak secepat dan seringan dirinya. Tetapi yang terjadi ini diluar dugaannya. Gadis muda belia ini memiliki gerakan yang lebih cepat lagi dan tahu-tahu sudah menghadang di depannya dan melancarkan pukulan lagi. Kendati tinju perempuan, pundaknya terasa sakit juga. Ia menjadi penasaran dan maksudnya untuk lari diurungkan, meskipun sikapnya masih tetap mengalah. Hem, kau terlalu mendesak aku dan memaksa, dengusnya tidak senang. Sekarang kau jangan menyesal apabila aku terpaksa melawan dan mengalahkanmu. Hai hai hik, sombongnya ej, gadis itu. Apakah engkau tadi hanya main-main dan tidak melawan? Jika kau tidak membandel tentu saja aku tidak mendesak terus. Cepatlah kau berlutut dan mengangguk tujuh kali. Sesudah itu kau boleh pergi tanpa ada yang mengganggu lagi. Kalau aku tak mau, ku hajar kau sampai babak belur. Kalau perlu hari mauku ini akan merobek-robek kulit dan dagingmu. Hem, dengus pemuda itu. Kau mau menghajar aku dengan apa? Pukulan dan tendanganku akan sanggup menghajar engkau sampai jungkir balik. Apakah kau ingin merasakannya? Enak saja kau bicara. Tetapi eh, sayang. Apanya yang sayang gadis ini mendelik? Sayang, wajahmu cantik tetapi kau galak seperti kucing. Huh, kau seperti kerbau. Ah tidak, engkau tampan tetapi, bandel dan keras kepala seperti genderwo. Kau sudah pernah ketemu dengan genderwo itu? Belum. Apakah kau sudah pernah tahu? Katakanlah seperti apa yang disebut genderwo itu. Pemuda ini menjadi geli mendengar pertanyaan ini. Jelas sekali sifat kekanak-kanakan gadis ini belum hilang. Dan sekalipun sikapnya galak, tetapi gadis ini polos dan jujur. Adakah gadis lain berani berterus terang menyebut tampan seperti gadis ini? Ia belum pernah ketemu dengan wanita macam ini yang berterus terang. Memuji ketampanannya kecuali ibu dan keluarganya sendiri. Pemuda ini tentu saja tidak tahu. Pengaruh keterasingannya, menyebabkan Seri Tanjung tidak kenal arti bohong, menipu, dusta dan perbuatan tidak baik yang lain. Bicaranya selalu jujur dan merupakan pencerminan batinnya. Justru Seri Tanjung tidak kenal tata kera dalam pergaulan masyarakat, dan tidak pada tempatnya seorang gadis berterus terang memuji ketampanan seorang pemuda, maka Seri Tanjung mengucapkan tanpa malu. Tiba-tiba saja pemuda ini tertawa. Ia tertawa geliang tidak dapat ditahan lagi. Karena baru kali ini saja ia mengalami hal aneh, di tengah berkelahi, tegang dan berbantahan, tahu-tahu sudah menyeleweng kepada suatu persoalan yang tanpa hubungan sama sekali. Hai, apakah sebabnya kau ketawa seperti monyet bentaknya? Hahaha, apakah kau sudah pernah tahu ada monyet tertawa seperti aku godasi pemuda? Hem, tak usah melucu hardi Seri Tanjung sambil menerlik. Jawab pertanyaanku. Gendruwo itu seperti apa? Aku tidak tahu. Tentunya kau. Malah lebih tahu dibanding aku. Tidak. Kau mesti tahu. Sekarang terangkanlah, Gendruwo itu seperti apa? Jika kau mendesak, baiklah. Menurut cerita kakek, Gendruwo itu serupa manusia. Tetapi Gendruwo itu sebangsa hantu dan jarang menampakkan diri. Namun kalau sudah mau menampakkan diri tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Dan Gendruwo itu juga suka sekali menjelma seperti manusia dan suka pula mengganggu perempuan. Ihaha, tidak. Manakah ada perempuan mau? Ini kakek yang bilang. Aku sendiri tidak tahu benar dan tidaknya. Sambil menjawab pemuda itu melirik dan tersenyum-senyum. Dalam hati pemuda ini sungguh kagum kepada Seri Tanjung. Pakainya dari bahan kasar, sanggul rambutnya hanya dihias dengan sekuntum bunga hutan, tanpa perhiasan apapun, kecuali seuntai kalung emas dengan hiasan Garuda. Namun ternyata kesederhanaan darah ini sedemikian menarik dan mempesona. Gadis yang masih asli dan cantik pemberian alam. Hai mulutmu. Mengapa senyum-senyum dan matamu liak-lirik bentak darah ini? Jelas kau ini laki-laki tidak baik. Hayo cepat, kau mau menurut apakah tidak? Mau berlutut dan mengangguk tujuh kali apakah tidak? Meledak ketawa pemuda ini saking geli oleh sikap gadis ini yang ia anggap aneh. Baru saja gadis ini bertanya tentang genderu tahu-tahu sekarang sudah tersinggung dan marah. Oleh sebab itu kemudian timbul keinginan pemuda ini untuk menggoda. Ada apakah dengan mulutku tanyanya? Mulut ini adalah mulutku sendiri, apakah sebabnya kau mau mencampuri? Mau tersenyum, mau tertawa, mau menangis, toh tidak ada hubungannya dengan kau. Lalu apakah sebabnya kau menjadi marah? Dan tentang mataku ini, ada apa pula? Methu bertugas untuk memandang. Methu tidak bisa digunakan untuk urusan lain. Methu ini juga aneh. Methu hanya mau memandang yang serba menarik dan indah. Methu, sudah lah. Aku tidak butuh berbicara tentang methu. Sekarang lekaslah. Kau mau berlutut apa tidak? Pemuda ini sekarang tidak main-main lagi. Ia mengamati seri tanjung dengan macu berkilat. Sahutnya. Nona, apakah maksudmu yang sebenarnya? Maksudku? HMM, karena kau sudah mengganggu dan menyakiti harimauku, maka aku harus membalas. Aku harus menyakiti engka seperti yang sudah kau lakukan terhadap tumpak dan manis. Siapakah tumpak dan manis itu? Siapa lagi kalau bukan dua harimau yang tadi sudah kau ganggu? Hayo, jika engkau benar laki-laki. Aku memang laki-laki. Siapa bilang aku perempuan? Jangan cerwet. Rasakan pukulanku. Hampir berbarengan dengan ucapannya, tubuh seri tanjung sudah melesat dan menerjang ke depan. Pemuda ini sudah tahu, darah cantik ini mempunyai gerakan gesit luar biasa. Ia tidak boleh sembrono dan ia pun cepat melesat ke samping sambil mengebutkan telapak tangan untuk menghalau serangan. Kemudian dua orang muda ini terlibat perkelahian seru dan sengit. Plak, plak, aih. Tubuh seri tanjung terpental dan jungkir balik dua kali. Kemudian gadis ini berdiri tanpa suara, nampak kaget. Wajah yang cantik itu sebentar merah dan sebentar pucat. Ia tampak amat penasaran pukulannya ditangkis lawan dan akibatnya malah dirinya terpental sedang lengannya bergetar seperti lumpuh. Sekalipun demikian hati gadis ini terhibur juga. Dirinya terpental tetapi pemuda itu terhuyung ke belakang beberapa langkah. Kalau seri tanjung penasaran, pemuda ini kagum bukan main. Tidak pernah dia sangka, di samping. Gerakannya cepat, gadis ini juga hebat tenaganya. Sering. Saking marahnya seri tanjung sudah mencabut pedang. Sinarnya kebiruan, berkilau dan jelas merupakan pedang pusaka. Tahan pemuda ini menjadi kaget dan berteriak. Apakah maksud nona mencabut pedang? Hem, kau mengandalkan kekuatan tenaga maka menjadi sombong dan tak memandang sebelah metu kepadaku. Lekas cabut senjata mu dan lawanlah pedangku ini. Nona, mengapa hanya soal sepele harus diselesaikan dengan senjata? Ingatlah. Kita tidak bermusuhan dan senjata tidak punya meta. Baiklah sekarang aku menuruti perintahmu. Aku akan berlutut di depanmu dan mengangguk tujuh kali sebagai permintaan maaf. Jelas pemuda ini bersikap mengalah, dengan bersedia berlutut dan mengangguk tujuh kali, sekalipun hal ini berarti mengorbankan kehormatannya. Sikap yang mengalah ini jelas bahwa si pemuda memang segan berurusan dengan gadis ini. Celakanya sikap ini malah diterima secara salah oleh Dewi Sri Tanjung. Ia merasa amat direndahkan dan dirinya dianggap belum berharga. Sebagai lawan bertanding. Karena salah paham, Sri Tanjung malah melengking nyaring sambil menggerakkan pedangnya untuk menyerang. Mampuslah. Sinar biru yang panjang itu bergulung-gulung cepat sekali, membungkus tubuh si pemuda. Tahan tering. Si pemuda berteriak sambil melompat mundur. Entah bagaimana caranya bergerak, tahu-tahu si pemuda sudah memegang pedang dan berhasil menangkis. Pedang Sri Tanjung tergetar dan gadis ini merasakan pula tangannya panas. Sri Tanjung melintangkan pedangnya di depan dada dengan sikap garang dan dada yang membukit itu berombak. Katakanlah apa maksudmu. Nona, sekali lagi senjata tidak bermata. Apakah sebabnya kau biarkan pedang ikut bicara? Daripada kita saling tegang dan berkelahi, bukankah lebih enak kita berkenalan dan berbicara baik-baik? Huhuhuh, siapa yang sudah kenal dengan kau? Sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Awas pedang. Pedang Sri Tanjung berkelebat lagi dan menyerang. Kemudian kembali menjadi gulungan warna putih kebiruan. Pemuda ini mengeluh dan menyesal. Mengapa gadis secantik ini keras kepala dan tidak mau mendengar maksud baiknya? Saking jengkel, tiba-tiba saja timbul pikirannya, gadis jelita ini di samping galak, keras kepala dan juga sombong. Karena merasa dirinya berilmu tinggi, menyebabkan tidak mau memandang sebelah metu kepada orang lain. Mendapat gagasan seperti ini kemudian timbul niatnya untuk memberi hajaran yang setimpal agar perempuan ini tahu betapa tingginya langit dan luasnya jagad. Agar tidak hanya membawa kemauannya sendiri, dan tidak mau mendengar nasihat orang lain. Ia bermaksud baik, demi hari depan gadis itu sendiri. Mendapat gagasan demikian, pemuda ini segera melayani dengan pedangnya. Akan tetapi sekalipun demikian pemuda ini cukup hati-hati dan bijaksana. Hati-hati karena sinar pedang darah yang bersinar kebiruan itu merupakan pedang pusaka. Salah sedikit saja pedangnya bisa rusak atau malah patah sama sekali. Sedangkan bijaksana, ia harus berusaha agar gadis ini tidak terluka. Sebab kalau sampai terluka, maksud baiknya tidak mungkin terwujud. Malahan mungkin gadis yang belum ia kenal namanya ini akan membenci dirinya. Dua orang muda ini masing-masing bertenaga penuh. Bedanya si pemuda. Lebih matang, gerakan pedangnya sudah sejiwa dengan hati dan pikirannya, mantap tetapi cukup hati-hati. Sebaliknya gerakan seri tanjung walaupun cepat masih canggung. Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai kelebihan dan kelemahan. Makin lama perkelahian menjadi semakin sengit. Pedang dua orang muda ini saling melibat dan berusaha menang. Tumpak dan manis berdiri berdampingan sambil menggeram lirih, dan kaki depannya mencakar tanah. Agaknya dua ekor harimau ini merasa penasaran dan gelisah melihat majikannya belum pula dapat mengalahkan lawan. Tering terang tak pelak. Masing-masing terhuyung dua langkah ke belakang. Tetapi detik selanjutnya mereka sudah terlibat lagi dalam perkelahian yang lebih seru. Masing-masing terbakar oleh darah mudanya, dan tidak ada yang mau mengalah. Pada saat dua orang muda ini masih mencurahkan perhatian untuk mendapat kemenangan, terdengar tumpak dan manis mengaum pendek. Kemudian tampak bayangan berkelebat seperti tatit, kilat, disusul suara halus. Mengasuhlah. Tau-tau seri tanjung maupun pemuda ini merasa terdorong oleh penaga yang tidak terlawan. Kemudian mereka terhuyung mundur tiga langkah. Ternyata kia geng tunjung biru yang sudah tua itu telah berdiri dengan bibir tersenyum-senyum, sambil memandang dua orang muda itu bergantian. Kakek ini tahu dua orang muda itu masih penasaran dan belum puas. Namun hal itu tidak boleh terjadi lalu katanya halus. Tanjung, sarungkan pedangmu. Biasanya Dewi Seri Tanjung selalu patuh dan menurut perintah gurunya, sekalipun sikapnya selalu manja. Tetapi kali ini adalah lain, ia tidak menyerungkan pedangnya malah membantah. Huh? Aku tak bersalah. Mengapa sebabnya kakek mencegah aku menghajar pemuda, kurang ajar ini? Kia geng tunjung biru tidak marah malah tertawa sejuk. Kemudian sambil mengelus jenggotnya yang putih dan panjang itu, ia menghela nafas pendek. Ia mengenal watak orang muda apabila hati sudah terbakar kemarahan tidak ingat apa-apa lagi. Sarungkan pedangmu dan kita bicara. Lalu kakek ini mengamati si pemuda sambil berkata halus pula, Anak muda, penuhilah permintaanku. Sarungkan pedangmu, tak enak kita. Berbicara tetapi melihat pedang terhunus. Tanpa membantah lagi pemuda ini menyerungkan pedangnya. Kemudian dia membungkuk memberi hormat. Katanya, terima kasih dan sedilah kakek mau mengampuni kelancanganku. Aku memang tidak ingin berkelahi, namun cucu kakek sendiri yang terlalu mendesak dan terpaksa aku melayani. Sekalipun masih muda si pemuda sudah luas pengalaman. Karena itu berhadapan dengan kia geng tunjung biru, ia cepat bisa menduga, berhadapan dengan seorang sakti. Sikapnya berwibawa, pandang matanya sejuk dan agung, hingga bisa diduga kakek ini sudah putus, sempurna, dalam bidang guna kesantikan dan jaya kewijayan. Ia percaya orang tua seperti ini dalam segala soal akan menggunakan kebijaksanaan. Dugaan pemuda ini ternyata benar. Kia geng tunjung biru mengalihkan pandang matanya kepada cucu dan sekaligus muridnya. Katanya halus, Tanjung, apa yang sudah kau lakukan? Dia terlalu sombong dan bandel, seri Tanjung mengerut tuh. Dia menganggu tumpak dan manis, siapa yang tidak marah? Kakek ini mengerutkan alis, mengalihkan pandang matuk kepada si pemuda. Tetapi sebelum si kakek sempat menegur, pemuda ini sudah mendahului, menjelaskan apa yang sudah terjadi. Keterangannya singkat tidak ditambah maupun dikurangi. Mendengar ini makin dalam kerut alis kakek ini. Dalam hatinya mengeluh, inilah akibat sikapnya sendiri yang salah. Sikap yak memanjakan seri Tanjung, hingga muridnya ini manja. Sebagai akibat kemanjaannya ini seri Tanjung menjadi tidak senang kepada orang yang membantah kehendak dan perintahnya. Mau menang sendiri dan liar. Tetapi ia seorang tua yang bijaksana dan luas pandangannya. Kalau di depan orang lain ia memberi nasihat, akibatnya malah runyam, dan seri Tanjung bisa salah paham. Karena itu ia hanya menatap muridnya sambil bertanya, Tanjung, benarkah keterangan pemuda ini? Seri Tanjung mengangguk, lalu menundukkan kepala karena malu, dan menggerakkan ibu jari kakinya untuk mencungkil tanah. Kia Geng Tunjung Biru tersenyum dan senang akan kejujuran Seri Tanjung. Hem, orang muda. Belum jelas persoalannya sudah lancang menggunakan senjata. Apakah yang kamu lakukan ini patut? Kata-kata kakek ini sebenarnya ditujukan kepada Seri Tanjung. Namun untuk tidak menyinggung perasaan, ia menunjukkan ucapannya kepada dua orang. Orang muda, katanya lagi. Kamu harus pandai melatih kesabaran dan pandai pula lah menggunakan kebijaksanaan dalam segala persoalan. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada nafsu amarah, akibatnya hanyalah akan berhadapan dengan musuh. Ingatlah kalian, segala sesuatu hadapilah dengan kebijaksanaan. Dengan pandangan luas, berkaca kepada pengalaman dan pengetahuan, karena semua itu bukan lain untuk kepentingan. Kalian sendiri. Ucapan kakek ini besar sekali pengaruhnya. Agaknya dua orang muda ini kemudian baru sadar, apa yang baru terjadi dan mereka lakukan adalah tidak benar. Dan merasa perbuatan mereka salah, seperti ada yang mempengaruhi, tiba-tiba saja dua pasang metu ini bertemu pandang. Namun Seri Tanjung cepat menundukkan kepala seraya mengulung senyum manis. Namun demikian timbul pula rasa curiga kepada orang muda itu. Apakah maksud sebenarnya masuk kawasan hutan ini? Tidak biasanya orang berburu di hutan ini. Dan tidak biasa pula orang berani berkeliaran karena takut kepada empat ekor harimau piaraannya. Hutan ini oleh orang disebut hutan wingit dan ditakuti orang. Akan tetapi apakah sebabnya pemuda ini datang juga? Melihat ketampanannya maupun pakaiannya yang indah, jelas bukan pemuda desa umumnya. Orang muda, katanya halus. Bolahkan aku bertanya siapakah sesungguhnya kau ini dan apapunlah maksudmu masuk ke kawasan hutan ini? Engkau tersesat jalan ataukah memang sengaja datang membawa maksud? Sebelum menjawab pemuda ini membungkukan tubuh lagi dan memberi hormat. Saya yang muda bernama Surya Lelana. Saya datang dari tempat jauh, ialah ibu kota Majapahit. Ahaha. Kakek ini kaget. Majapahit sungguh jauh. Lalu apakah sebabnya kau masuk ke hutan ini? Saya memang harus datang ke hutan ini. Tetapi, bolahkah saya bertanya? Apakah yang ingin kau tanyakan? Saya masuk hutan ini dengan maksud mencari seseorang. Apakah kakek tahu, di manakah tempat tinggal Kia Geng Tunjung Biru? Kia Geng Tunjung Biru kaget juga mendengar pertanyaan ini. Apakah maksud si pemuda ini sebenarnya, ingin tahu tempat tinggalnya? Pengakuan pemuda ini menimbulkan kecurigaan. Ya, aku tahu. Tetapi lebih dahulu terangkan maksudmu datang kemari, dan siapa pula yang menyuruh hengkau? Ahaha, maafkan saya yang muda ini. Saya hanya dapat mengatakan ingin bertemu dengan Kia Geng Tunjung Biru. Pesan guru, saya tidak boleh bicara apapun kecuali kepada Kia Geng Tunjung Biru sendiri. Ohaha, jadi kau datang atas suruhan gurumu, Mpumada? Pemuda ini terbelalak memandang kakek itu dengan pandang mati heran. Ia menganggu kemudian jawabnya, benar. Saya memang muridnya tetapi yang membuat saya heran mengapa kakek bisa menduga tepat sekali? Hehehehe, gerakan dan caramu berkelahi itulah yang menyebabkan aku teringat kepada gurumu, Mpumada. Tahukah engkau, akulah Kia Geng Tunjung Biru yang kacari itu? Ohaha, ampunilah saya yang muda dan tak kenal kesopanan ini. Surya Lelana menjatuhkan diri berlutut lagi. Bangkitlah orang muda, sudahlah jangan terlalu sungkan. Kia Geng Tunjung Biru berkata sambil mengebutkan tangannya. Lirih saja. Namun Surya Lelana sudah terkesiap kaget. Ia merasa. Seperti dibetot tenaga tak terlawan, lalu berdiri kembali. Kakek ini terkekeh gembira. Ia memalingkan muka ke arah Sri Tanjung, katanya, untung kau tadi tidak lancang, Tanjung. Hayo, sekarang berkenalanlah kalian dan tidak perlu malu. Sedangkan apa yang tadi sudah terjadi anggaplah tidak pernah terjadi. Kalian bukan orang lain, maka kamu berdua harus rukun. Cucuku, Tanjung, ketahui lah bahwa Mpumada adalah adik seperguruanku sendiri. Tetapi kendati adik seperguruanku, umurnya jauh perbedaannya dengan aku seperti antara ayah dan anak. Nah sekarang kamu sudah menjadi jelas, antara kalian masih terdapat hubungan perguruan. Sekalipun dengan sikap yang canggung dua orang muda itu kemudian berkenalan. Namamu amat bagus dan sesuai pula dengan keadaanmu yang tampan, puji Sri Tanjung tanpa terdeng aling-aling. Wajah surya lelana berubah agak merah mendengar pujian dari gadis jelita ini. Berbeda dengan kia geng tunjung biru, kakek ini hanya terkekeh. Sebab kakek ini tahu sebabnya, Sri Tanjung seberani itu. Kelak apabila Sri Tanjung sudah terjun ke dunia ramai ia percaya, akan mengenal sendiri Tata. Kero dan sopan santun dalam pergaulan masyarakat. Orang muda, tak enak kita bicara di sini. Marilah kita pulang ke pondok dan ceritakan pula apa maksud gelurumu ajaknya kemudian. Ia memalingkan muka ke arah Sri Tanjung, terusnya, Tanjung, temanilah dia pulang ke pondok. Aku mendahului. Tanpa menunggu jawaban kia geng tunjung biru sudah melangkah. Tampaknya orang tua itu melangkah seenaknya namun dalam waktu singkat sudah lenyap di telan rimbun daun.